Baiklah, sekali lagi ini adalah sesi webinar kedua dengan topik penelitian mahasiswa, workshop atau pelatihan secara teknis bagaimana menyelesaikan studi mahasiswa dalam bentuk penelitian. Kita sudah memulai webinar kita seri pertama, yaitu Jumat yang lalu, tanggal 23 September, dan sekarang tanggal 30 September merupakan webinar kedua. Kita akan melanjutkan topik kita, kalau kemarin kita riset desain, yaitu membahas tentang berbagai jenis penelitian, desain penelitian yang biasa dilakukan di level mahasiswa undergraduate S1 di prodi pendidikan bahasa, atau pendidikan lebih umum lagi, jurusan bahasa. Namun kemarin, pada webinar pertama, ternyata pesertanya tidak hanya dari pendidikan bahasa, ada juga beberapa dari pendidikan, dari fakultas pendidikan, dan juga dari prodi umum. Maksud saya, selain FKIP atau selain pendidikan. Ada yang dari manajemen, dari ekonomi, dan lain sebagainya. Selamat datang Pak Sulaiman, sudah bergabung dengan kita. Pada hari ini, kita akan melanjutkan topik kita, yang kemarin adalah tentang desain penelitian. Hari ini, kita akan mencoba untuk memberikan ide, seperti mungkin brainstorming, bagaimana kita bisa memulai penelitian kita. Dengan judul. Saya semester ini mengajar writing research proposal, yaitu memang menyiapkan, atau mengajarkan mahasiswa untuk siap-siap. Memulai research. Jadi, memulai menulis proposal penelitian. Nah, di S1 ini, memang agak sedikit unik. Karena memang di S1, kita belajar penelitian itu benar-benar dari basic. Dari benar-benar introduction to research. Benar-benar kita memulai research kita, boleh katakan dari nol. Berbeda dengan pendidikan lanjut. post-graduate study, seperti pada level master, ataupun S3, ya, doktoral. Kita sebelum masuk kuliah, memang disaratkan untuk sudah memiliki topik, gitu. Memiliki ancang-ancang penelitian kita di bidang apa, kira-kira. Jadi, oleh karena itu, memang ketika kita memulai perkuliahan, ya, we already have our topic in our brain. So, we are already thinking for something, gitu. Nah, kalau di undergraduate kan berbeda. Karena kita benar-benar dari, boleh katakan, belum tahu sama sekali tentang apa itu research. Kepada kita memulai belajar benar-benar brand new, brand new ideas tentang memulai sebuah research. Jadi, mengenal apa itu research. belajar tentang apa itu research. Kemudian, we grow our topic. Nah, di saat kita sudah mungkin matakliahnya sudah lulus di pengenalan research, introduction to research, maka di matakliah berikutnya kita akan dibimbing untuk memulai, memulai sebuah topik, apa yang akan kita research. Nah, oleh karena itu, dari beberapa, apa ya, berbagai starting point, saya ada membuat tiga video, ya, yang ada di channel saya itu tips how to start a topic, gitu. Dari tiga video itu, saya berbicara tentang, yang pertama itu adalah idealnya, gitu ya. Kalau kita mau menumbuhkan sebuah topik itu, idealnya seperti apa. kemudian video kedua, saya tips kedua itu yang agak sedikit shortcut, gitu. Kita tidak, bukan berarti tidak ideal, tapi, ya boleh katakan tidak ideal, gitu ya. Tapi, kita masih bisa memulai sebuah topik penelitian. Nah, yang ketiga, benar-benar, topik ketiga itu adalah benar-benar shortcut, gitu ya. Shortcut dalam artinya kita tidak melalui proses yang normal, sehingga kita, tetapi kita tetap bisa memiliki sebuah topik penelitian. Nah, pada kesempatan ini, dalam waktu kurang lebih setengah jam, saya akan menyampaikan, saya tidak menyiapkan powerpoint, ya. Tapi, saya akan nanti langsung praktek, gitu ya. Jadi, harapannya mahasiswa bisa memulai juga. Bagi yang belum punya topik sama sekali, mungkin tips yang akan saya sampaikan itu akan memberikan sebuah wacana, lah, paling tidak. Supaya kita bisa memulai, apa, topik, memulai, memikirkan sebuah judul. Memilih sebuah judul, gitu. Bagi mereka yang sudah, mungkin, sudah memulai, sudah punya topik, ya. Jadi, apa yang akan kami sampaikan itu bisa jadi, ya, menjadi pengayaan atau menjadi sebuah sharpening, ya, mempertajam apa topik yang akan kita, mungkin yang kalian akan ambil sebagai bagian dari, sebagai topik, apa, riset kalian untuk menyelesaikan skripsi Anda. Baiklah, yang pertama itu adalah, topik pertama itu topik yang saya sebut dengan topik ideal. Topik ideal ini adalah topik yang kita temukan sebenarnya, memilih sebuah topik penelitian itu kan harus, apa, mensyaratkan kita itu paham dulu ilmunya, bidang ilmu yang akan kita teliti. Saya ambil contoh, misalkan, kalau kita ingin meneliti tentang pengajaran, misalkan begitu, maka kita akan harusnya mengerti apa itu ilmu pedagogik. Ilmu mungkin secara keseluruhan dulu secara, apa, basicnya itu adalah psikologi dulu. Ilmu tentang belajar. Habis itu belajar, ilmu tentang mengajar, kan, gitu. Karena belajar dan mengajar ini ada dua, apa, ilmu yang saling berhubungan. Karena kita memahami mengajar, harus memahami belajar dulu, begitu. Jadi kita mulai dari membaca itu, kemudian akar-akarnya, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan itu, kemudian metodologi instructional design, metodologi pengajaran maksud saya, kemudian instructional design, kita bagaimana mendesain sebuah pertemuan. Jadi ilmu tentang itu harus kita baca dulu. Sebelum kita memang grow one topic, sebelum kita find one topic yang kita ingin lakukan, kita sudah benar-benar harus meneliti ilmunya, basic ilmunya seperti apa. Kalau saya dulu misalkan topik saya itu tentang mendefinisikan belajar, maka saya harus membaca dulu berbagai buku yang berhubungan dengan apa itu belajar. Sebelum saya mengerucut kepada apa yang mau saya temukan, gitu kan. Karena kan riset itu adalah sebuah aktivitas untuk menemukan hal baru. Yang saya sering sampaikan itu finding a niche, gitu. Niche itu adalah dots, satu titik. Tugas seorang researcher itu adalah menutupi satu titik yang bolong itu. Nah, untuk menentukan hal yang bolong itu, yang satu titik, very small dot, gitu ya. Kita memang harus membaca. Nah, membaca itu sebenarnya dalam rangka menemukan sebuah titik. Titik yang belum dikerjakan orang, gitu. Jadi tanpa membaca, sebenarnya tidak mungkin kita memulai sebuah penelitian. Jadi mau meneliti, ya mau tidak mau itu membaca. Nah, oleh karena itu makanya penelitian sebagai syarat kita lulus, ya. Seperti survei yang, sayangnya belum ramai yang mengisi survei yang saya minta itu, ya. Sebenarnya itu sangat bermanfaat kalau kalian usi. Ada beberapa yang mengisi bahwa kalau bisa, ya bukan beberapa, malah sebagian, lumayan besar prosentasenya mengatakan bahwa kalau bisa skripsi, jadi pilihan aja, gitu. Nggak usah jadi syarat, lulusan S1. Oke lah. Karena memang tidak semua orang suka meneliti. Tapi sebenarnya bukan itu alasannya. Yang paling basic itu kalau kita di konteks Indonesia, rata-rata kita tidak suka membaca sebenarnya. Jadi karena kalau meneliti kan harus membaca. Kalau orang yang tidak suka membaca, ya jelaslah dia tidak bisa meneliti sebenarnya, gitu. Karena meneliti itu tidak terlepas dari kegiatan membaca. Membaca bukan hanya sekedar membaca, tapi reading a lot. Lots of reading. When we are doing our research project, it is unavoidable that you have to, we have to read a lot. Jadi dua hal ini yang tidak bisa dipisahkan. Nah biasanya kalau kita benar-benar menjalankan pelitian, yang awalnya tadi tidak suka membaca, bisa-bisa jadi suka membaca. Karena kita menyelesaikan skripsi kita, menelakukan pelitian, mau tidak mau kita harus membaca. Jadi dari membaca dulu. Baca. Nah tentunya membaca, kalau kita sudah niatnya mau memulai penelitian kita, tentunya kita mulai dari interest dulu. Jadi apa interest kita? Mungkin dari kita saya katakan tadi, mulai dari topik yang misalkan mau. Apakah kita cenderungnya ingin meneliti tentang pengajaran, meneliti tentang siswanya, atau meneliti tentang medianya, meneliti tentang gurunya. Jadi kan bisa meneliti tentang pengajaran, meneliti tentang siswanya, meneliti tentang gurunya, meneliti tentang kelengkapan pengajaran seperti media pembelajaran seperti itu. Nah mana yang ingin kita teliti. Nah interest kita maksudnya. Kalau saya misalkan interestnya itu kepada siswanya, kepada mahasiswa. Saya suka mengamati student behavior. Jadi variabel mahasiswa itu menjadi kesenangan saya untuk meneliti. Makanya saya lebih sering penelitian-penelitian saya itu tentang bagaimana mahasiswa atau siswa belajar. Prosesnya seperti apa. Jadi kalau pengajaran kan, bagaimana guru mengajar tekniknya apa, menggunakan media apa, dan sebagainya. Kalau kita meneliti gurunya, berarti bagaimana acicit gurunya, self-etikasi guru, motivasi guru, confident guru, dan sebagainya. Atau strategi guru di dalam mengembangkan profesionalisme mereka. Atau bagaimana tingkat level tipek-nya guru. Itu kan sekarang. Itu bagian-bagian yang bisa kita, bisa interest-nya di antara itu. Atau kita ingin mengembangkan media. Kita ingin mengembangkan software, sederhana, aplikasi, quiz, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah pada satu topik itu, interest kita, di situ kita baru mulai membaca. Membaca. Benar-benar banyak bacaannya. Kalau artikel, mungkin belasan artikel. Kalau buku, mungkin ada beberapa buku. Yang kita baca, yang related to our interest. Nah, kalau kita dig up, membaca, mulai membaca, nanti kita akan ketemu dengan berbagai ilmu itu. Bersambung-sambung. It's kind of network. Kayak laba, sarang laba-laba gitu ya. Web. Jadi, it is connected to others gitu ya. Jadi, kita semakin banyak yang yang kita sebenarnya tidak ketahui. Matanya kata orang ulama, semakin kita belajar, sebenarnya bukan semakin merasa pintar, tapi semakin merasa bodoh gitu. Karena semakin kita belajar itu, semakin tahu kita bahwa kita tidak tahu gitu. Semakin banyak kita membaca, semakin ketahuan kita itu sedikit sekali bacaan kita. Nah, kalau sudah pada tahap seperti itu, kita baru slow down. Itu namanya menghindari procrastination. Nah, kalau kita merasa sudah oke deh. Oke deh gitu kan. Kayaknya saya ini sudah terlalu banyak baca nih. Sudah terlalu banyak yang connecting gitu ya, connecting ideas. Saya langsung berhenti. Berhenti. Memilih tadi tuh diantara bacaan-bacaan itu mana yang very, boleh katakanlah, primary resource gitu ya. Yang kita tandai itu primary resource. Makanya di dalam memulai membaca, kita memang harus memiliki strategi membaca. Masing-masing kita punya strategi. Harus punya note stacking yang bagus. Kalau saya memiliki aplikasi, pakai aplikasi, pakai e-note saya biasanya. Jadi, semua bacaan saya, saya store di e-notes. Kemudian, sebenarnya e-notes adalah aplikasi untuk referencing ya. Tetapi di dalamnya kita bisa gunakan untuk menyimpan note stacking kita. Sehingga we build, we build our reading notes gitu. Jadi, kalau ada misalkan quotation yang beautiful language ya, atau expression yang kita temukan dalam tulisan-tulisan itu, kita langsung masukkan dalam e-note. Kita simpan sana, nanti satu saat akan kita ambil. Dan langsung itu ada halamannya gitu kan. Ada catatan kita juga, mungkin catatan yang direct, tidak ada yang paraphrasing dan sebagainya. Supaya bacaan kita tidak mubajir dalam arti, kita kan tidak mampu menghapal, mengingat semua informasi yang kita baca. Tapi kalau kita ada notes-nya, itu menjadi sebuah langkah yang baik. Kita building our good habit in reading. Kalau saya dengan mahasiswa saya, ketika kita memulai mata kuliah riset, saya selalu mengatakan, beli satu blog note yang agak tebal. Itu khusus untuk riset. Jadi, semua bacaan kita harus masuk dalam note itu. Nah, tapi kalau kita punya aplikasi itu lebih baik kan. Kan sekarang jamannya digital, kita kepinginnya. Kepinginnya gampang nyarinya, retrievingnya gampang gitu kan. Tidak hari buka-buka halaman lagi gitu kan. Jadi, langsung pakai search, kita langsung bisa menemukan notes kita yang mungkin 3-4 tahun yang lalu. Ya, siapa tahu nanti kalian itu tidak hanya berhenti risetnya di S1 kan. Bisa di S2, S3. Seperti Ibu Ira kan sekarang sudah S3. Kalau Ibu Ira itu membacanya dari S1, dan itu notes-nya itu tidak hilang. Wah, mantap itu ya. Kalau saya, itu notes saya semenjak saya tahun pertama di S3 saja. yaitu tahun 2004 sampai sekarang masih ada notes saya. Jadi, ketika saya misalkan sekarang mau nulis artikel, kepingin, kita kan masih ingat tuh, wah, idenya harusnya seperti ini gitu. Itu saya bisa ini, bisa retrieve my notes. That long time ago that I could use. Nah, kadang-kadang expression yang powerful itu berasal dari penulis-penulis yang memang number one writer in our field. Itu menjadi rugi kalau kita melewatkan ide-ide mereka. Nah, notes itu menjadi sebuah cara kita merekam ide-ide penting yang dimiliki oleh para penulis yang kita baca. Nah, itu yang saya maksud dengan tip pertama. Ketika kita sudah banyak membaca, disitulah kita grow one topic. Oh, saya kepingin ini. Tapi itu biasanya kita akan ketemu dengan ide yang begitu overwhelmed. We are overwhelmed with ideas. Kita kewalahan dengan begitu banyak ide. Apa yang harus ini? Akhirnya kita harus menjatuhkan kepada satu topik. Saya mau melakukan ini. Nah, itu topik pertama. Nah, ini yang biasanya untuk S1 agak sulit. Ya, sulitnya kenapa? Karena biasanya belum terbiasa untuk membaca. Membaca masih perlu belajar menyukai atau membaca gitu. Kalau anak-anak mahasiswa yang memang sudah rajin membaca biasanya, harus belajar juga tentang good habit in reading. Seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana kita reading yang lebih produktif. Tidak hanya reading. Selesai reading. Selesai juga idenya entah kemana kita tidak know taking. Agak gitu. Nah, itu yang pertama. Tips pertama. Read, 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 read. Sekarang lebih enak lagi kita bacanya. Perpustakaan kita tidak perlu lagi datang ke building perpustakaan kita. Kita bisa baca bukunya online. Kemudian selanjutnya, Kita starting, misalkan begini. Kalau adik-adik mahasiswa itu misalkan kalau mau baca ya bener-bener struggling membacanya ya. Susah-susah ini juga. Pas readingnya belum terlaki, misalkan begitu. Ya memang sulit kita untuk membaca. Nah, sedangkan kita memang misalkan harus menemukan sebuah judul penelitian. Jadi kalau sudah begitu kasusnya, kita mungkin tidak mulai dari baca. Kita mulai dari penelitian penelitian penelitian. Jadi kita harus langsung datang ke gudangnya riset. Gudang riset itu apa? Nah, tips kedua saya itu adalah datangilah jurnal-jurnal. Karena jurnal itu adalah publikasi hasil riset orang. Dari publikasi hasil riset kita bisa get inspiration. Terinspirasi dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan online. Cuman, cuman ya apa? Saya bilang harus cari jurnal yang top one di dunia ini. Bukan hanya di Indonesia. Number one in that field. Kenapa demikian? Karena kalau kita belajar itu, jangan belajar sama teman. Harus belajar dari expertnya. Harus belajar dari benar-benar researcher. Jangan jeruk makan jeruk. Saya bilang jangan misalkan mohon maaf. Kalau kami di AdKid, ada repository gitu kan. Jadi saya haramkan mahasiswa membaca repository. Kalau mau mulai riset. Kenapa? Karena nanti kalau kita sudah ter-poison. Pokoknya kita sudah kena kejangkit yang sudah common di kita. Sementara publikasi di tempat kita itu belum tentu berkualitas. Kemudian, apalagi di repository itu kan tanpa review. Apa saja bisa masuk. Masuk itu bukan berarti bagus. Masuk di repository itu karena adalah sebuah SOP. Kalau mau dokter wisuda, harus setor. Itu karena itu. Tapi beyond of that, beyond that, di AdKid, itu memang sebenarnya kita tidak mau kita belajar di tempat kita juga. Belajarlah dari jurnal-jurnal yang memang terpelihara. Karena sana risetnya murni. Kita datangi, kalau saya ya. Saya share screen sekarang. Kalau saya misalkan langsung saya arahkan mahasiswa ke portal jurnal. Misalkan seperti sign direct. Terima kasih telah menonton! Oke, now, can you see my screen? Bisa kelihatankah, Pak? Yes, you can see it. Oke, misalkan begini ya. Saya datang ke sign direct. Saya cari, saya gunakan beberapa keywords yang menjadi my interest. Misalkan di sini language learning difficulties. Misalkan seperti itu. Saya search di sini. Search-nya saya adalah untuk mencari jurnal sebenarnya. Bukan mencari artikel di sini. Kalau di sini kan terlalu luas. Kita datang ke jurnal saja. Jurnal yang boleh katakan number one jurnal in our field. Kalau kita mahasiswa belum ngerti, datanglah ke dosen. Tanyakan dosen. Ke dosen, jurnal-jurnal apa yang direkomendasikan? Yang first class jurnal. First class jurnal. Jadi kita belajar sekalian dengan tempat yang bagus. Ini kan karena tips kedua. Tip pertama tadi adalah kita harus baca banyak. Tips kedua itu kita harus belajar dari top jurnal. Jurnal-jurnal number one. Kalau sekarang itu kalau skopus, ya Q1. Q1, Q2 jurnal itu. Nah, karena kalau Q1, Q2 itu pastilah jurnal yang benar-benar terpelihara. Dan banyak pakar yang menulis di situ. Selain itu, memang chip editornya atau editorial boardnya itu adalah benar-benar pakar-pakar di bidang itu. Jadi mereka memelihara jurnal itu dengan sesuai kepakaran mereka. Jadi kita bisa belajar di situ. Jadi kalau mau belajar, jangan tanggung-tanggung langsung kita cari yang bagus. Kalau kita tidak menemukan di sini, barulah kita turun sedikit. Turun sedikitnya itu bukan Q4, bukan. Skopus Q4, bukan. Tapi langsung ke Indonesia. Tapi Sinta 1. Jadi Indonesia Sinta 1, Sinta 2. Jadi itu bisa kita belajar di tempat-tempat seperti itu. Oke, kita ke sini dulu ya. Kemana tadi ini ke top one. Nah, kalau top one-nya jurnal tentang language learning secara umum. Itu adalah di sistem. Di sini akan ketemu dengan sistem pastinya. Nah, ini kan language aptitudes. Test for the Japanese. Di sistem. Nah, sistemnya ini yang kita klik, kita buka. Sistem itu. Jadi kita pindah ke sistem sekarang. Sistem adalah Q1 jurnal di bidang second language jurnalnya. Tentang teknologi sebenarnya. Tentang teknologi, tentang language learning, tentang applied linguistics. Itu jurnalnya. Nah, di situ kita mulai lihat. Nah, lihat apanya. Lihat, lihat ininya. Isus. Kita cari all issues. Kita cari isusnya, kita cari enggak usah yang paling karena. Tapi mungkin setahun yang lalu. Begitu ya. Kita tahun 2021, kita lihat. Seperti apa saja topik-topik yang mereka menjadi topik riset orang-orang yang terbit di jurnal bernama Sistem. Nah, di sini kan kita bisa lihat. Integrativeness in Malaysia, the socio-educational model in modern Asia context. Sudah, ini kayaknya saya enggak ngerti apa-apa. Sudah, cari lagi. Begitu kan. Kita lihat. Nah, biasanya jurnal seperti Sistem ini yang Q1, itu memang mereka tidak mau yang kalau tidak current. Benar-benar ide current itu ada di sini. Maksud saya tadi ya, kalau tadi tips pertama itu, kita cari judul itu dengan membaca. So, it takes time. It can be one month, two months. Oh, maybe more. Kita butuh waktu untuk membaca. Nah, kalau ini shortcut juga sudah kan. Kita tidak perlu baca yang banyak dulu. Kita cari interest kita apa saja. Nah, kita masuk ke sini. Takes time juga. Jangan langsung, hari ini langsung dapat. It's not good for that one. Give your time. Sufficient time. So, then you can find the very correct inspiration from the topics that available in this journal. Kira-kira ya. Nah, ini sebentar yang seperti saya katakan tadi kan. Tentang pre-service teacher. Tentang teacher-nya. Kemudian di sini, I'm Salisman and my client is China. Language learning motivation. Ini is very good one. Tentang bagaimana language learning motivation, multicultural attitudes, multilingualism, dan sebagainya. Kemudian ini self-regulated learning. Untuk self-regulated listening of students. Kita belokkan dengan kita, konteks kita. Misalkan seperti itu. Nah, ide-ide seperti ini dapat kita ini. Ini baru satu isu yang kita buka. Kalau misalkan, karena Indonesia biasanya terlambat 10-20 tahun dari pergerakan di dunia luar. Kita lihat, berarti kalau dia terlambat 10 tahun, anggapnya seperti itu. Maka kita cari all issues yang kira-kira mundur 10 tahun dari sekarang. Kalau sekarang itu adalah 2022, berarti kita 2012 kita cari. Sekitar sini. Kita sekitar sini, kita lihat randomly. Kalau bisa tidak random gitu. Nanti Anda bisa ini kan gitu lah. Nah, coba. The role of. Ini vocabulary. Vocabulary. Assise in predicting performance on Tufel. Reading items. Sepertinya lebih apa ya. Kita lebih. Mungkin di konteksnya akan lebih dekat dengan Indonesia gitu. Intinya adalah kita buka jurnal. Jurnal sistem. Ini baru sistem ya. Kita buka jurnal sistem. Nanti kita akan lihat. Mungkin dari beberapa volume yang kita buka. dengan tahun-tahun tertentu. Maka kita akan lihat ya. Interest kita nanti di mana banyaknya. Atau judul itu ke arah mana. Kalau kita milih judul. Maksudnya mau ini. Repeating research. Kita harus baca jurnalnya. Kemudian kita harus cari gapnya nanti di mana. Supaya kita tetap tidak mengulangi riset yang sudah orang melakukan. Tetapi ide-idenya itu adalah ide yang tadi. Saya katakan tadi kan. Kita langsung punya ide gitu. Dikasih ide gitu. Ini loh. Ah gitu idenya. Tetapi ketika kita explore seperti ini. Explore-nya jangan cuma satu. Saya katakan tadi. Ada beberapa volume dengan beberapa tahun yang berjarak gitu ya. Kita ingin lihat di bagian mana. Biasanya kadang-kadang kita. Kalau saya biasanya apa. Untuk suggestion kepada mahasiswa. Kadang-kadang saya juga nyari di sini. Tapi jauh sekali gitu tahunnya. Mungkin tahun sekitar tahun 90-an gitu ya. 80-an saya buka. Karena kita kan biasanya masih fokus on linguistics. Ya ke competence biasanya kan. Nah itu kan sebenarnya topik-topik riset yang zaman bahala gitu ya. Topik-topik riset yang mungkin 20-30 tahun yang lalu. Kita bisa lihat seperti itu. Nah ini baru contoh yang ada di sistem. Jurnal Q1. Kita boleh cari lagi nanti di yang lebih ke ASEAN. Pelitian-pelitian yang konteksnya itu ASEAN. Itu banyak sekali juga. Pelitian-pelitian itu. Jadi kita lihat kita akan dapat judul gitu. Kira-kira. Nah kalau saya tantang nih ada di seminar ini. Kalau yang bagi Anda yang belum punya topik sama sekali. Dan bahkan belum tahu di mana mau nyarinya gitu. Boleh. Habis seminar ini. Webinar kedua ini. Kalian bisa coba ya jot down pergi ke sistem atau jurnal yang lain gitu. Ini sistem hanya saya kasih contoh saja. Cari di SignDirect tadi kan. SignDirect.com atau di Rottledge. Itu apa. Franchise and Tyler itu. Kemudian Springer atau SAGE dan sebagainya. Pokoknya di portal-portal jurnal top di dunia ini. Kalian boleh datang ke situ cari jurnal yang sekali lagi yang memang number one. Top number one. Supaya kita belajar dari orang yang memang bukan orang yang juga baru belajar gitu. Tapi benar-benar kita belajar dari orang-orang yang memang researcher yang sudah ini. Jadi kita tahu bagaimana topik-topik yang researchable. Yang significant. Significantly contributing to the building of knowledge. Seperti itu. Nah. Sekarang kita coba pindah ke tempat lain. Untuk melihat contoh misalkan yang ada di Indonesia. Nah jurnal di bidang kita yang paling terkenal itu adalah Teflin. Kita mungkin bisa lihat Teflin sekarang memang sudah hopus juga. Nah berarti tetapi ya anggaplah itu jurnal rumah sendiri lah gitu ya. Karena Teflin awalnya benar-benar ini. Benar-benar milik kita gitu ya. Banyak. Di sini penelitian-penelitiannya adalah peneliti-peneliti dari Indonesia mayoritas. Walaupun tidak strictly on the Indonesian researchers atau lecturers. Tapi juga para researcher around the world. Tapi mayoritasnya ada Indonesia. Nah kalau kita ingin mengetahui rasa Indonesia gitu ya. Kita lihat Teflin ini ya. Kita coba lihat di Teflin. Kita tahun lalulah kita lihat gitu ya. Tahun 2021. Kita lihat. Kayak kan. Coba. Sudah mulai agak sedikit ini kan. Terjangkau dalam arti. Case Study on Willingness to Communicate. Incorporating Linguistic Landscape into English World Promotion Task. Sosio-Cultural Challenges of English Teaching in Remote Area Indonesia. Dan selanjutnya. Nah ini sudah mulai sedikit. Apa ya. Kita ke Indonesiaan itu agak lebih kental gitu. Nah ini kalau tahun 2021 ya. Kalau kita pergi ke yang lebih lama lagi di Teflin. Itu akan kelihatan sekali ya. Misalkan 2010 kita lihat. What happened. Karena waktu 2010 waktu itu belum terakreditasi Sinta. Sekian ya. Tapi masih ini di kalangan dosen-dosen aja yang kontrensi biasanya. Ini kan. Nah the effect of teacher error feedback on the accuracy of me. Rasa pengajaran sangat kental ya. Developing model of teaching reading comprehension. Female EFL learners request realization in relation to the ethnic blah blah blah. The use of discourse marker as interactive features and so on like that. Nah ini tapi yang jelas penelitian-penelitian yang diterbitkan di Teflin ini adalah penelitian-penelitian yang memang disaring gitu. Yang boleh katakan top paper pada saat konferensi saat itu baru mereka masukkan ke jurnal. Sisanya itu dimasukkan ke proceeding. Nah artinya sudah well selected gitu lah. Dari ini semuanya. Ini walaupun kita yang tadi adalah harus idealnya kita baca dulu. Baru tumbuh sebuah topik. Kalau ini kita balik gitu. Kita cari dulu judul. Judulnya kita cari begitu sudah ketemu dengan sebuah judul yang kira-kira kita benar-benar ingin menelitinya. Nah tentunya ini sebagai bukan copy paste density dari sini ya. Tapi ini adalah sebuah inspirasi. Riset-riset, contoh riset yang ditampilkan di jurnal-jurnal ini adalah sebuah inspirasi kita untuk memulai sebuah situasi. Kita lihat metodologinya, kita lihat keywords-nya, kita lihat topiknya seperti apa, abstract dan sebagainya. Yang itu nanti barulah kita membaca. Jadi bacanya jadi direct, kita tidak exploring, but instead we already are located in a very specific topic. So then you can read on these some related articles or journal books, resources that build, help you build your understanding about the topic that you are going to pursue. That you want to do the research. Nah itu tips yang kedua. Menurut saya yang agak lumayan lebih mudah. Untuk mahasiswa S1 yang saya katakan tadi belum terbiasa fast reading. Jadi kita pakai shortcut saja. Oke. Saya harus lanjut ke yang ketiga. Waktu saya sudah habis sebenarnya. Saya minta waktu sedikit ya. Karena yang ketiga ini adalah ini. Apa namanya? Benar-benar menyelamatkan gitu. Maksud saya menyelamatkan mahasiswa. Ya mungkin stuck. Benar-benar nggak bisa. Ibaratnya kalau mahasiswa itu udah mau DO gitu. Ya daripada di DO yaudahlah. Kamu lihat ini ya. Nah kalau itu, kalau gitu kasusnya. Barulah tips ketiga itu diizinkan. Yaitu you are going to repository. Gitu kan lihat. Lihat. Jadi cari yang ringan-ringan seperti itu. Repository. Tetapi kita tetap harus menjaga gap-nya. Karena riset tidak. Riset mengharapkan, mengharamkan. Repeating research. Without any gap. Atau differences between. Nggak bisa lagi. Kita benar-benar repeating itu nggak bisa. Sesuatu yang sudah ditemukan orang lain. Tidak perlu diteliti lagi. Kecuali kalau kita reinvestigate. Dengan ada satu hipotesa baru. Ataupun satu klise yang kita angkat menjadi sebuah gap. Nah itu bisa. Kita bisa menggunakan topik yang sama. Tapi kita harus menanggung. That the previous research invalid. Atau ada clue yang tidak baik. Ataupun yang tidak valid. Atau kurang strong. Sehingga kita harus melakukannya lagi. In the different context. Whatsoever. The research must be different. Walaupun hanya difference-nya itu hanya pada level konteks. Yang lain mungkin semuanya sama. Tapi konteksnya berbeda. Seperti itu. Oke. Saya kira itu. Tapi tetap. Artik ketiga sebenarnya bukanlah tips. Tapi itu penyelamatan. Langkah penyelamatan mahasiswa yang kira-kira sudah benar-benar start. Tidak mampu grow one topic. Jadi akhirnya kita memberikan sebuah solusi dengan seperti itu. Baik. Saya kira itu. Dan saya. Mudah-mudahan apa yang saya obrolkan ini. Ada manfaatnya. Nanti materi ini kan direkam. Nanti seperti biasa akan saya upload di YouTube. Sehingga kalau bagi mahasiswa yang memerlukan tips ini. Walaupun saya tidak menggunakan PowerPoint. Tapi mungkin masih bisa di-trace. Ininya. Atau pembicaraannya. Tips-tips yang saya sampaikan tadi. Saya juga seperti yang saya katakan. Sudah menyiapkan video-video yang sudah saya lebih rancang. Yang lebih bagus daripada penyampaian tanpa PowerPoint seperti ini. Selanjutnya adalah sebelum kita melanjutkan berikutnya. Itu akan disampaikan oleh Pak Sulaiman tentang topik-topik. Bagaimana how to grow topik. Kalau ini sudah direct. Kalau tadi kan saya cuba tips bagaimana untuk memulai sebuah topik. Kalau nanti Pak Sulaiman mungkin akan menyampaikan topik yang khusus. Kualitatif. Dan Bu Gira juga nanti akan khusus. Kuantitatif. Sebelumnya saya ingatkan adik-adik peserta untuk mengisi daftar hadir. Nanti link kehadiran akan saya posting di grup. Karena tanpa kehadiran Anda dianggap tidak hadir. Tanpa mengisi kehadiran itu. Kemudian saya sangat encourage you to participate in survey. Survey itu sangat singkat. Less than five minutes. Mungkin hanya dua, tiga menit saja kita bisa. Dalam rangka sebenarnya to capture the real problem. What are the student face when they are doing or working on their screen. Kita ingin tahu. Dan jawaban Anda sangat bermanfaat bagi kita untuk menganalisis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Jika dalam perkumpulan saya ada hal yang kurang tepat. Nanti kalau ada sesi tanya-jawab, kita akan setelah break sholat asana. Setelah sesinya Bu Ira. Demikian sampai kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sulaiman langsung saja di sesi. Saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih telah menonton.